Hai guys kembali lagi di channel gambel aja kali ini gue akan membagikan cara menggesek nomor mesin mobil dan nomor rangkanya guys Oke teman-teman pagi yang belum subscribe di channel ini silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang lagi ya guys ya guys kita lanjut aja ke tutorialnya jika doa guys langkah yang pertama kalian harus siapkan dulu kertas ya guys kertas putih apa aja guys yang penting kertas putih terus yang kedua guys harus ada ini ya guys ini kertas geseknya guys kalian bisa beli di toko fotocopy terdekat guys ini khusus untuk gesek nomor mesin ya guys Nah terus kalian jangan lupa juga menyiapkan bensil pensil 2b guys Oke seperti ini guys pensil 2b ya guys Nah seterusnya kalian juga siapkan gunting guys Oke setelah kalian udah punya alat seperti ini ya guys alat yang tersedia sudah enggak punya baik kita langsung mereview aja ke mesinnya guys Oke guys untuk nomor mesinnya guys ada disini ya guys di sini guys sekalian ngetes disini dengan berusaha guys gitu deh guys ya komponnya pas ada nomor mesinnya disini 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 ada nomor mesinnya guys oke pas dibawah inilah guys pokoknya dekat fanball nyamping pokoknya ada aja disini guys ya itu nomor mesinnya baik kita beralih ke nomor rangka guys untuk yang nomor rangkanya guys ada di pas di rangkaian ini guys oke guys ada disini guys bisa kalian lihat guys eh itu nomor rangkanya guys Oke kita langsung aja ya guys pertama kita harus memotongkan kertas ini guys memotongkan kertas ini guys kertas untuk geseknya guys sekitar ya satu jari lah guys oke setelah itu kita tempelkan langsung di nomor mesin tadi guys nah itu ya guys udah tertempel di nomor mesinnya lalu langkah yang keberikutnya guys kita ambil pensil guys oke ambil pensil 2b kita gesek-gesek aja guys ya guys pelan-pelan guys untuk gesek gesek-gesek terus guys oke 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 nah udah mulai nampak dia guys oke sekarang kita cabut ya guys pelan-pelan oke oke nah ini dia guys nomornya guys oke guys lalu kita menempelkannya saja guys di kertas putih ini tadi yang udah kawan siapkan oke dan itulah jadinya guys nomor mesinnya bisa dilihat ya guys nah dj54516 guys nomor mesinnya nah gimana guys terang udah jelas 54516 ya guys nomornya yang keberikutnya guys kita langsung ke nomor rangkanya guys oke guys langsung aja ke nomor rangka ya guys nomor rangkanya ada di sini ya guys kita menempelkan ini kertas gesekan ini pas di nomor rangkanya guys oke cek dos ayo 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 ay guys sekarang kita langsung gesek aja ya guys pakai pensil 2b yang sudah tersedia pelan-pelan aja ya guys sekarang kita angkat ya guys dengan pelan-pelan guys oke angkat guys pelan-pelan saja guys sekarang kita tempelkan dia di kertas putihnya guys dan inilah jadinya guys nomor mesin sama nomor rangkaian guys nomor rangkaian itu yang panjang guys yang 2359 sedangkan nomor mesin itu dj5456 guys Oke guys bagi kawan-kawan yang belum mengerti silahkan ikuti aja tutorialnya guys Terima kasih you Terima kasih.